Intro Viral video Ormas Islam di Cianjur Nasehati Waria Video aksi Ormas Islam menasehati waria viral di media sosial Facebook Video berdurasi 6 menit itu diposting oleh akun Irfan Kurniawan pada Jumat, 25 Mei 2018 Dalam video itu terlihat sejumlah anggota Ormas mendatangi sebuah bangunan berdinding bilik bambu Ada 4 waria yang terlihat berjongkok Selain anggota Ormas ada juga personel kepolisian Cianjur T.U. menang A.Y.A. Bencong Hek wae ngaman ma bebas mencari nafkah masing-masing cuman gaya namun orang lelaki Silahkan Entong kikiya wanda teu kabeta atuh nauzu bilaimin zalik Cianjur tidak boleh ada banci Silahkan saja maung amin bebas mencari nafkah masing-masing cuman gaya nya Kalau kita lelaki ya lelaki, kalau perempuan ya perempuan silahkan Jangan seperti itu gak akan ada yang tertarik Nauzu bilaimin zalik Ucap seorang anggota Ormas yang terlihat menasehati para waria tersebut Menanggapi hal itu, kapal res Cianjurak KBP Solyah menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Jumat, 25 Mei 2018 Aksi Ormas tersebut mendapat pengawalan dari anggota Polsek Cilaku Laporan yang saya terima dari Polsek Cilaku Saat itu anggota memang sedang melakukan patroli dialogis antisipasi gangguan kamtip mas Petasan, miras dan sweeping ormas terhadap warung yang buka siang hari Di bulan Ramadan, kata Solyah melalui aplikasi perpesanan, Sabtu, 26.5 Saat itu, kata Solyah, anggotanya mendengar informasi dari radio komunikasi Ormas FPI Sedang melakukan konvoi dan sweeping warung nasi yang buka pada siang hari Konvoi Ormas FPI yang melewati jalur terminal Pasir Hayam 10 menit kemudian konvoi tiba dari arah Jeberot dan lurus ke arah jalan perintis kemerdekaan dan masuk melalui pintu terminal Pasir Hayam Konvoi FPI berhenti di sebuah rumah gubuk di kampung Pasir Hapa Desa Sir Nagali Setelah dihampiri terdapat 4 orang waria di dalam rumah gubuk tersebut Kemudian waria tersebut disuruh keluar oleh Ormas FPI dan diberikan tauziah tentang haramnya menjadi waria Lanjut Solyah Solyah juga menjelaskan, tidak ada aksi anarkis dalam aksi Ormas tersebut Ada anggotanya yang melakukan pengawalan ketika peristiwa itu terjadi, ada Anggota patroli yang mengikuti kegiatan tersebut, situasi kegiatan berjalan aman dan kondusif, tandasnya Pantauan detik com hingga sekitar pukul 12.32 waktu Indonesia bagian Barat Postingan itu sudah dikomentari puluhan warganet dan sudah dibagikan sebanyak 443 kali Terima kasih telah menonton!